selamat menikmati karena tak kenal makata sayang kenalin nama aku Denisa Azura MIM1905063 dari kelas PTB angkatan 2019 jadi kali ini aku mau ngejelasin tentang podcast dari HME ada podcast sekarang namanya itu Bahe Bahe itu singkatan dari berbincang barang HME kenapa sih dinamain Bahe jadi ada nih yang nyiptain nama Bahe ini dari Melan Melan anak PTB angkatan 19 juga dia itu menciptakan asamula nama Bahe ini diambil dari bahasa Sunda yang artinya kan tumpah tuh berarti dapat di diartikan kalau Bahe ini maknanya adalah kita itu di podcast ini bisa menumpahkan aspirasi informasi dan juga keluh kesah dari anak-anak DPTE FPTK UPI ini kayak gitu terus aku juga mau nyeritain kenapa sih aku bisa jadi podcaster dari Bahe ini nah ada nih salah satu anggota dari dari bidang PO namanya Yogi dia itu nge-PC kita yang nanyain Denisa kamu mau gak bantuin nih jadi podcaster dari prokernya bidang PO terus karena akunya juga ingin cari pengalaman pengen nambah-nambah ya pengalaman terus juga ngisi waktu luang di masa pandemi ini kan kuliahnya juga online jadi aku iahin tuh ajakannya Yogi untuk jadi podcaster ini ya aku harap dengan ikutan jadi podcaster ini bisa nambah ilmu dan juga bisa sharing-sharing lebih banyak hal sama teman-teman semua itu terus kan aku tuh anak PTEB nih pendidikan teknik elektro alasan masuk elektro sebenarnya jurusan elektro itu waktu itu pilihan kedua SBM sih tahun lalu itu pilihan ke BSBM pilihan pertamanya itu adalah biofisika 4 cuman ya mungkin karena rezekinya dapat jadi elektro jadi alhamdulillah sih masuk elektro juga karena sebelumnya juga waktu SMP atau SMA juga suka ngutik-ngutik gitu kayak kelistrikan kayak suka penasaran aja kayak ada kayak misalkan bongkar-bongkar CPU kayak gitu-gitu deh jadi setidaknya ada basic lah ya sedikit-sedikit dari dulunya gitu terus terus untuk nah kan sekarang nih ya sekarang itu kita udah kurang lebih hampir 6-7 bulan ada di rumah kuliah online pasti kita semua ngerasa suntuk banget suntuk banget aku juga ngerasain banget kalau kuliah online itu tidak semenarik dan tidak seramai kuliah offline banyak hal yang gak bisa kita dapetin ketika kuliah online itu tapi mau gimana lagi kita juga harus ikutin anjuran pemerintah untuk tetap ada di rumah untuk tetap beraktifitas dan melakukan segala sesuatunya itu di rumah dan misalkan kita keluar juga harus mengikuti protokol kesehatan banyak hal yang aku kangenin ketika kuliah offline sih khususnya kebersamaan sama teman-teman kayak ngerjain tugas kalau kita sendirian di rumah itu kan kayak boring ya kayak malah suntuk dan malah jadi stres sendiri gitu kalau ketika offline kayak ngumpul di satu kosan bareng-bareng nih sama teman-teman ngerjainnya bareng-bareng kan kalau kayak gitu kita tuh gak cuma ngerjain tugas doang ya bisa bercanda juga bisa biasanya nih kita kan bisa ngegibah bareng juga bisa banyak hal gitu yang kita lakuin bareng-bareng sama teman itu sih momen yang paling aku kangenin banget pas kuliah offline offline itu juga kayak kerasa juga lah kangen kampus gitu ya kita tuh jadi pengen ke kampus yang biasanya di kampus itu dari pagi sampai sore sekarang kita di rumah terus di kamar terus kayaknya dari pagi sampai sore gitu kan jadi pasti ngerasa bosen banget nah banyak cara sih yang bisa kita lakuin supaya gak terlalu bosan di rumah gak terlalu suntuk kayak kita ngikutin banyak kegiatan misalkan kegiatan dari himpunan nih atau bisa juga sekali-kali ketemu sama temen asalkan gak terlalu banyak dan gak terlalu bergerombol kayak gitu untuk harapannya ke depannya yang aku harapin ketika kuliah online ini tentunya sebagai mahasiswa ya kita itu pengen banget tugas-tugasnya bisa dikurangin nih sama ibu bapak dosen karena kita juga kan pusing ya ngerjain setiap hari di rumah sendirian gitu kayak yang ya Allah gini banget hidup gitu kan cuman ya itu sih yang pertama pengen keringanan tugas apalagi ya mungkin jadi temen-temen himpunan nih kita pengen banget ngadain atau pengen banget ada acara-acara atau kegiatan walaupun online itu yang seru jadi kita itu kayak gak terlalu bosen gitu ada di rumah kayak gitu aja paling oke mungkin sekian nih episode 1 dari podcast Bahe ini jangan lupa disaksikan lagi episode-episode selanjutnya karena bakalan ada informasi-informasi yang penting dengan ada sumber-nada sumber yang menarik juga yang bisa kalian lihat di youtube-nya HMF PTKUV sama spotify HMF PTKUV mungkin segitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati